Ya, Menteri Pertahanan Purnomo Yuski Antaro menyatakan TNI Angkatan Laut tetap akan menamai salah satu kapal fregat yang dibeli dari Inggris dengan nama KRI Usman Harun, meskipun pemerintah Singapura menyatakan keberatan atas penamaan KRI tersebut. Penyataan Purnomo Yuski Antaro dikemukakan di sela-sela pertemuan dengan Menteri Pertahanan Spanyol Pedro Mornes di Madrid Spanyol. Menurut Menteri Pertahanan, pengajuan nama KRI Usman Harun telah melalui proses yang panjang dengan berbagai pertimbangan. Terlebih, Usman dan Harun merupakan pahlawan nasional yang dimakamkan di Taman Mekam Pahlawan Kalibata. Usman Ali dan Harun Said merupakan dua prajurit KKO atau marinir saat ini yang menyusup ke Singapura saat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tahun 1960-an. Keduanya dihukumati setelah terpangkap patroli tentara Singapura. Usman Harun di dalam frigat kita yang kita beli dari Inggris, ada tiga frigat. Satu nanti namanya itu adalah John Lee, yang kedua adalah Purnomo, yang ketiga adalah Usman Harun.